Yo, oke guys, jadi kali ini aku mau kirim tank ini ke Solo guys Jadi saya melakukan perjalanan dengan menggunakan begindang Jangan lupa bawa masker, karena di setiap perjalanan itu ada kepatuhan kesehatan Wajib dipakaikan masker, oke guys Tetap semangat, jaga kesehatan, saya akan melanjutkan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman Alhamdulillah guys Ini aku mau unboxing tanki merek Mustang guys ya Tanki merek Mustang Dan ini tanki ini manual 3 in 1 Jadi bisa buat manual, bisa dibuat listrik Disini mau kirim ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah Soloan guys Tapi gak tau alamannya, lupa saya nanti pas waktu pengiriman Saya ajak ngirim guys ya, ngirim tanki Mustang ke Solo, oke Bagaimana keadaan barangnya, bagaimana posisi model barangnya Dan apa keunggulan barang tersebut Kita unboxing bareng-bareng guys, oke Oke guys, jadi ini tankinya ya guys ya Sebelum saya melakukan pengiriman biasa Saya akan mencobanya guys Di tes guys Bagaimana kualitasnya Apa aja yang kurang nanti Biar tidak mengecewakan pelanggan ya guys Kita buka Oke Ini ada sepuirnya Sepuirnya ini lengkap Disertai plus ini guys Apa itu namanya, klep Ya kan Ini ada charger-nya Ya bos Mas Ada charger-nya Nah terus untuk jenis tankinya ini guys Wow Oke Ini tankinya Ya kan Tankinya Ini itu ya guys Setang sepuirnya guys Kita tes Ini bisa panjang lagi Nah Bukan disembung Tapi ini sebelumnya dikasih klep dulu ya guys ya Oke Ini dikasih klep Kasih klep Alangkah baiknya saya pasangkan sekalian guys Oke guys Alhamdulillah Sini udah tak rakit semua Mulai dari Pengairannya ini Ya kan Terus mulai dari Memasang ini Ya kan Terus memasang apa itu nama Buat gantungnya di pundak Ini udah terpasang semua Ya kan Ini sistem kelistrikannya Dan yang atas ini sistem manualnya Oke Merak Mustang Kualitasnya Dilihat dari kualitasnya Tebal ini guys Bagus ini guys Tebal ini dalamnya Nah tebal guys Oke Coba kita uji coba Gimana untuk Semrotannya Daya semrotnya Seberapa kuat Seberapa kencang Oke guys Kita coba dulu Oke guys Ini saatnya kita pengujian ya guys ya Kita tekan tombol Oke kan Dinamo udah mulai nyala Oke Kita semrot Nah Oh Nah ini ada kebocoran ini Ini ada kebocoran Berarti kita bisa Setting dulu guys Ini clapnya udah ada Oh berarti ini kurang rapet guys Oke guys Jadi harus memang Dites Kita nyalain lagi Wow Saya semrotik Joss guys Jadi ini bisa diatur Cepat dan tidaknya guys ya Beda sama yang kemarin Kemarin ya Oke Iya hasilnya Dibuat ini Paling cepet Mesin paling cepet Paling boros guys Nah oke Dimatikan Oke Yang setrum Udah sukses Kita tinggal coba yang manual Oke Coba kita tinggal yang Manual Oke Ini tinggal dipasang Set Kita semprot yang ada disini Karena aku wajib mencoba guys Biar tidak mengecewakan Pelanggan ya guys ya Karena kepercayaan itu Susah guys Kepercayaan itu Pengalarganya Oke Kita coba Oke Oke guys Nah ini Bisa ya guys ya Jadi Bisa dibuat manual Bisa dibuat kompan Ini Ya kan Bisa ya Stil ya Ya kan Tidak ada kendala Cuman Ini aku sempat bingung Tadinya guys Sempat bingungnya kenapa Nah Sempat bingungnya kenapa Ini ya Keluarkan Wuh Sempat bingungnya Kemarin itu kan Pihak manual elektrik Kalau disini ditaruh Disini kan ditutup Kalau disini ditutup Disini kan ditaruh Tapi kalau ini beda guys Kalau ini gak ada tutupnya ini Ya kan Bagus kualitasnya Recommended Oke guys Ini udah Barangnya udah normal semua Ya kan Sekarang tinggal Pengepakan Ini Sisa pembuangan Kompanya ya Kita sub Biar clapnya tetap awet Oke guys Kita satu dulu Kita buka Heres Alhamdulillah Wah Sisa kumpanya guys Sik muncret guys Oke Selesai Finishing Kita kemas Lalu kita kirim Guys Ini baru loh ya Baru Cuma ini Saya mengirimnya Dalam keadaan Saya coba Jadi bukan Second Ya kan Oh ada Kang Gambus Halo Kang Gambus Ada Kang Gambus guys Halo Kang Gambus Dari mana aja Kamu Kang Gambus Wajib cuci tangan Ini guys Yang terbaru dari Mas Bas Bindul Oke guys Oke guys Wajib cuci tangan Oke Oke guys Mungkin gitu dulu ya Saya melanjutkan Pengepakan Jadi ini cara Pengepakan saya Ini kan Kardelnya udah tebal Udah kantel Cuman kantel ini Terkadang masih bisa sobek Tapi makanya Ntar dibalut oleh Itu guys Ini tanknya Tanknya kualitasnya Bagus guys Kandel Bagus Bisa volume tinggi Bisa volume rendah Pasang Kita masukkan Disini Kelap Kita masukkan Disini Terus ini Biar gak kocak Beres Ini sistem Pengepakan Ya guys Bener-bener Bisa diandalkan Pengepakan Ya guys Sip Sip Siap kirim Oke Nantikan pengirimannya Yo Oke guys Jadi kali ini Aku mau kirim Tank ini ke Solo Guys Jadi saya melakukan Perjalanan dengan Menggunakan Bedindang Jangan lupa Bawa masker Karena di setiap Perjalanan Itu Ada kepatuan Kesehatan Wajib Dipakaikan masker Oke guys Tetap semangat Jaga kesehatan Saya akan melanjutkan Perjalanan Bismillahirrahmanirrahim Sudah sampai di Perempatan Pasar Dolopo ya Saya kirimnya Di Perempatan Pasar Dolopo Oke guys Ya Oke Jadi saya Kirimnya Lewat TNA Di Perempatan Pasar Dolopo Oke guys Ya Ini masih Lampung Merah Oke Jadi tetap Menggunakan Safety Keamanan Safety Kesehatan Biar Virus Tidak masuk Pada kita Amin Semangat selalu Guys Kirim Barang Oke guys TNI Di Perempatan Dolopo Jadi Sebelum masuk Kita pastikan Cuci tangan Ya guys Ya Dimanapun Tempat umum Wajib Ada Tempat Cici tangan Oke guys Oke Mantap Jangan lupa Pakai sabun Guys Karena Kebersihan Pangkal dari Iman Guys Oke guys Kita sabun Dulu Siap Oke Sayang Ini Lamping Mantap Oke Ini Barangnya Yang saya kirim Berupa tanggi Kirim ke Solo Guys Jawa Tengah Penerima ya guys ya Mini market Arima Jalan Simo Kalioso KM05 Dusun Grojokan Kecamanan Pojok Kecamatan Keluran Pojok Kecamatan Novosari Boya Lali Jawa Tengah Pengirim Bajin dulu guys Sebelum pengiriman Terima kasih Terima kasih Terima kasih